Intro Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus Sumuh, kita semua bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari ini dan kalau sebentar lagi kita akan beristirahat, mari kita membaca Alkitab, kita renungkan sehingga kita semua dapat tidur nyenyak dan besok kembali beraktivitas tema pada malam hari ini adalah Taman di hati Anda dan firman Tuhan diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan Galatia pasal 6 ayat 18 sebelum kita semua membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk penyertaanmu sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari ini dimana kami sebentar lagi akan beristirahat Terima kasih untuk apa yang telah kami terima dan terima kasih untuk kasih sayangmu dimana kami semua dapat tetap sehat dan kami dapat melakukan aktivitas besok pagi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan Galatia pasal 6 pasal 18 demikian bunyinya supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita karena itu berdiriah teguh dan jangan mau lagi dikenakan guk perhambaan sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu jikalau kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat kamu hidup di luar kasih karunia sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti hanya iman yang bekerja oleh kasih dahulu kamu berlomba dengan baik siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini tetapi barang siapa yang mengacokkan kamu ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia dan lagi aku ini saudara-saudara jikalau aku masih memberitakan sunat mengapakah aku masih dianiaya juga sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan masukku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berhala sihir perseturuan perselisian iri hati amarah kepentingan diri sendiri percinderaan roh pemecah kedengkian kemabukan pestapora dan sebagainya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah tetapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu barang siapa menjadi milik Kristus Yesus ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya jikalau kita hidup oleh roh baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh dan janganlah kita gila hormat janganlah kita saling menantang dan saling menengki saudara-saudara kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti ia menipu dirinya sendiri baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya tetapi barang siapa menaruh dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri mereka yang secara lahiria suka menonjolkan diri mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh salib Kristus sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat tetapi mereka mengendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiria tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patoan ini turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara amin demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah bapak ibu yang dikasih Tuhan senang rasanya bisa menyapa bapak ibu di rumah sekalian mungkin bapak ibu masih asing dengan kehadiran saya karena memang benar ini merupakan kesempatan pertama saya untuk menyapa bapak ibu dalam mari membaca Alkitab maka dari itu bapak ibu izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat nama saya adalah Anton Ronan Fiesa bapak ibu saudara kemudian bisa memanggil saya Anton pada saat ini saya dalam proses persiapan pendidikan kependetaan dan mendapatkan kesempatan untuk melayani bersama dengan bapak ibu di GKI Karangsaro selama kurang lebih 4 bulan mulai dari bulan November ini sampai dengan Februari akhir 2024 senang bisa berjumpa dan menyapa bapak ibu kiranya dalam proses bersama ini kita bisa belajar bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan roh kudus menumbuhkan sebuah taman di dalam kehidupan semua orang yang adalah milik Yesus Kristus taman ini tidak memiliki kapri manis wortel, ketimun, atau bunga bakum jangan mengharapkan untuk mendapatkan kentang atau bit taman yang dikelola oleh roh kudus bukanlah taman bunga atau taman sayur itu adalah taman karakter roh Allah menumbuhkan karakter kita dan Paulus menyatakan ini dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 karakter apa yang paling nyata dalam kehidupan kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, atau penguasaan diri dan karakter apa yang paling kurang maka dari itu bapak ibu mohonlah seorang sahabat Kristen untuk berdoa bersama-sama dengan kita dan membuat kita bertanggung jawab untuk setia bekerja sama dengan roh kudus dalam mengembangkan karakter yang memuliakan Allah amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh kembali menyapa satu dengan yang lain meski lewat virtual ini biarlah Tuhan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau dan kami senantiasa berjalan dalam terang kasih Tuhan untuk itu Tuhan kami bersyukur atas apaan-Mu pada sore, pada malam hari ini sehingga kami boleh diingatkan, dikuatkan dan senantiasa berpegang teguh pada Engkau terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin bapak ibu ingat dan percayalah bahwa dalam proses bersama ini kita tidak berjalan seorang diri tapi kita berjalan bersama-sama dengan Allah selamat kembali ke kehidupan selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan seorang diri